Intro Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Pol Sofrudin resmi merubah status Polda NTB dari tipe B menjadi tipe A Perubahan tipologi Polda NTB tersebut ditandai dengan upacara peresmian peningkatan status di lapangan gajah madama Polda NTB Dalam peresmian tersebut, Jenderal Bintang 3 Kelahinan Sulawesi Selatan itu berkesempatan untuk menjadi inspektur upacara Dalam sambutannya, Wakil Polri Komjen Pol Sofrudin mengatakan kenaikan status Polda NTB menjadi tipe A merupakan hasil buah manis atas kerja keras jajaran Polda NTB juga karena didasari oleh beberapa faktor Antara lain, penilaian Mabes Polri bahwa dinamika yang terjadi di provinsi NTB berkembang sangat besar, pertambahan jumlah penduduk kemudian juga pembangunan yang berjalan dengan cepat Hal tersebut merupakan salah satu yang melatar belakangi sehingga setelah dilakukan asesmen oleh Menteri Pendayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi beserta tim dari Mabes Polri maka disepakati Polda NTB dinaikan menjadi tipe A bersama tiga Polda lainnya yaitu Polda Kalteng, Polda Kalso, dan Polda Jambi Kenaikan tipe Polda, Pusat Tenggara Barat yang sangat sulit kemudian perbatasan dengan negara lain yang ketiga banyak potensi yang bisa terjadi antara lain potensi konflik dan sebagainya kemudian terdiri daripada penyebaran pulau-pulau sehingga perlu pengawasan yang cukup luas dari aparat keamanan untuk menjaga stabil dan salah satu potensi wisata terbesar di Indonesia setelah balik dan bahkan diprediksi nanti kira-kira 10 tahun ke depan Pusat Tenggara Barat akan bisa melampaui balik karena keberagamannya jadi itu sehingga gerbang wisata terbesar perlu dinaikan tipe-nya untuk penambahan kekuatan bahaya sumber daya manusia maupun semua potensi untuk menjaga stabilitas keamanan dan menjadi pintu gerbang stabilitas keamanan Peresmian peningkatan tipologi Polda NTB tersebut turut dihadiri juga oleh Gubernur NTB beserta seluruh unsur musbida lainnya Pejabat utama Polda NTB Pejabat TNI Pejabat BNN Serta para alim ulama dari NTB Dari Nusa Tenggara Barat Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Terima kasih